Intro Kemudian pertanyaan selanjutnya Datang dari Irham dari Semarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, bagaimana sebenarnya hukum emas putih? Apakah sama dengan emas biasa yang berwarna kuning? Berdasarkan informasi yang pernah saya baca Emas putih ternyata setelah ditelusuri itu Komposisinya sekian persen itu merupakan dari emas asli Apakah hukumnya tetap seperti bahan platinum Sehingga pria halal memakainya Atau hukumnya juga sama dengan emas kuning Yang lelaki haram memakainya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pernah mendengar apa yang pernah kami sampaikan Beberapa waktu yang lalu kami sudah lupa Karena ketidakmengertian kami tentang apa itu emas putih Kami duga emas putih adalah platinum Platinum atau platina Bahasa Spanyol ya, platina Kami duga emas putih adalah platina Kalau emas putih adalah platina Boleh dipakai kom laki-laki Karena itu bukan emas Hanya karena mahal disebut emas putih Waktu itu kami ngatakan sepanjang itu Diralat Ternyata setelah kita tanya dan baca Rupanya emas putih itu bukan platinum Emas putih bukan platinum Kalau memang benar seperti ini hukumnya beda Jadi yang saya kembalikan kepada ahlinya nanti Anda tukang emas kasih tahu nanti kalau salah Jadi emas kuning ada emas putih Yang menjadi sebab haram bagi laki-laki adalah kadar emasnya Emas putih, emas kuning Lapis lagi dengan apa namanya Termasuk jenis-jenis kayak jenis platinum juga Agar mengkilat Namanya parodium atau apa itu ya Jadi setelah emas putih itu Emas campurannya adalah dari nekel dan sebagainya Dan memang pada emas yang kalau campuran seperti itu Memang kadang bikin alergi Kecuali orang yang kulit-kulit kuat Kemudian setelah dilapisi dengan lapisan itu menjadi mengkilat Mengkilatnya luar biasa Tapi ini akan bersama berjalannya waktu akan hilang Lalu dipoles lagi dengan tadi lapisan-lapisan yang dari Rodium namanya Kalau tidak salah itu dikatakan Bahasa itu termasuk jenis daripada platinum Kayak macam platinum Berarti di dalamnya ada emas Kalau sudah di dalamnya ada emas dan nasnya emas pun Mungkin sedikit sampai 50% lebih Maka haram bagi laki-laki Kalau emas putih ini Ada mas kuning adalah jelas Mas kuning adalah emas yang ada lapisannya dengan perak Ada emas yang dicampur dengan perak Tapi kadar emasnya besar Menjadi emas 18 karat dan sebagainya Ini ada campurannya Karena ada emasnya maka haram dibakai oleh Kaum laki-laki Jika benar seperti ini Hakikatnya Hukum itu Menghukumi sesuatu itu sesuai Sesuai dengan tasawurnya Kalau tasawur gambaran saya benar Maka boleh Tapi kalau gambaran saya tengah emas putih salah Hukumnya pasti salah Tapi kalau emas putih seperti yang saya ceritakan Di dalamnya ada kadar emasnya 50% lebih tadi Bahkan jangan 50% 20% pun kalau ada kadar emas Enggak boleh dipakai Kalau ada kadar emas Maksudnya kadar emas yang bisa dipisahkan Kalau ingin dipisahkan Maka enggak boleh dipakai oleh kaum pria Hukumnya haram Jadi emas putih adalah emas Ternyata emas putih bukan platinum Bukan platina Kalau platina beda babnya Platina adalah lebih berat Lebih mahal Dan itu logam juga Logam mulia Bersih Juga biasa dipakai Untuk apa itu? Kalau ada operasi di itu ada Karena itu bersih juga Baik seperti itu Jadi kalau memang emas putih adalah Emas yang dicampur dengan suatu yang warnanya putih Sehingga memulai memutih Maka itu adalah berarti ada kadar emasnya Bagi kaum pria pun adalah juga haram Sampai di sini Ada pun hakikatnya Kami kembalikan pada ahlinya Jika betul yang kami omongkan Maka jawabannya tadi adalah benar Tapi kalau ternyata Definisi emas putih ya saya salah Hukumnya juga salah Asalkan ada kadar emas Jangankan kok emas Anggap saja Anda punya cincin karet Beremas Pakai laki-laki haram Cincin karet beremas Haram hukumnya Karena emas Ada emasnya Wallahu a'lam bisawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.